assalamualaikum sobat YouTube selamat datang di ahlul the project channel apa tujuan pemasangan stop-kontak grounding dan bagaimana cara pemasangan dua buah stop-kontak grounding baiklah sekilas saja tujuan pemasangan stop-kontak grounding ialah untuk kebutuhan menghubungkan perangkat elektronik yang rentan terjadi kebocoran arus dan arus bocor pada perangkat elektronik tersebut sering tersengat manusia seperti perangkat elektronik yang berbahan besi aluminium dan berisi air maka dari itu untuk menghindari sengatan listrik dari kebocoran arus pada perangkat elektronik tersebut pasanglah stop-kontak grounding baiklah begini cara pemasangan kabelnya pertama kabel grounding dari sumber langsung masuk ke salah satu terminal grounding pada stop-kontak boleh ke stop-kontak yang pertama boleh juga ke stop-kontak yang kedua di sini kawan kawan pilih salah satunya saja yang penting kabel grounding dari sumber langsung masuk ke salah satu terminal stop-kontak yang berkode grounding selanjutnya dari terminal grounding pada stop kontak yang pertama kabel groundingnya langsung masuk ke terminal grounding pada stop-kontak yang kedua atau kabel groundingnya langsung masuk juga ke terminal yang berkode grounding pada stop-kontak yang kedua selanjutnya yang kedua kabel netral dari sumber langsung masuk juga ke salah satu terminal pada stop kontak boleh ke terminal stop kontak yang pertama boleh juga ke terminal stop kontak yang kedua yang penting kawan-kawan pilih salah satunya saja di sini saya memilih kabel netral dari sumber yang masuk ke terminal stop kontak saya pasang pada stop kontak yang pertama dan saya pasang pada terminal sebelah kiri dari belakang atau pada lubang sebelah kanan dari depan karena sesuai standar puwil tahun 2011 atau sesuai persyaratan umum instalasi listrik apabila lubang stop kontaknya memanjang dari kiri ke kanan seperti ini maka kabel netralnya dipasang pada posisi sebelah kanan selanjutnya dari terminal stop kontak yang pertama kabel netralnya langsung masuk juga ke salah satu terminal pada stop kontak yang kedua di sini saya memilih kabel netralnya masuk juga pada terminal sebelah kiri dari belakang atau pada lubang sebelah kanan dari depan ketiga kabel arus dari sumber masuk dulu ke input mcb selanjutnya dari output mcb kabel arusnya langsung masuk juga ke terminal stop kontak satunya lagi boleh ke stop kontak yang pertama boleh juga ke stop kontak yang kedua yang penting kawan-kawan pilih salah satunya saja di sini saya memilih kabel arus dari output mcb yang masuk ke terminal stop kontak saya pasang pada stop kontak yang pertama juga supaya kelihatannya lebih rapi dan seragam selanjutnya dari terminal pada stop kontak yang pertama atau dari lubang di sampingnya kabel arusnya langsung masuk juga ke terminal stop kontak yang kedua Oke sesuai juga dengan standar puwil keluaran tahun 2011 revisi tahun 2016 apabila lubang stop kontaknya memanjang dari kiri ke kanan seperti ini maka kabel arusnya dipasang pada posisi sebelah kiri namun yang perlu kawan-kawan ingat ialah saat memasang kabel stop kontak grounding ini walaupun kabel arus dan kabel netral yang masuk ke terminal stop kontak ketukar posisinya enggak masalah karena sejatinya stop kontaknya tetap berfungsi yang nggak boleh tertukar ialah kabel grounding yang masuk ke terminal stop kontaknya untuk kabel grounding yang masuk ke terminal stop kontak grounding tetap dipasang pada terminal yang berkode grounding baiklah sekarang cara pemasangan kabelnya sudah selesai dan sekarang mari kita tes stop kontaknya pertama saya hidupkan dulu mcb-nya selanjutnya saya coba colokkan dulu perangkat kipas angin pada stop kontak yang pertama Oke kipas angin yang pertama kini menyala Bagaimana cara arusnya mengalir pertama arusnya mengalir dari sumber masuk dulu ke input mcb selanjutnya dari output mcb arusnya mengalir ke semua terminal stop kontak yang tersambung kabel arusnya selanjutnya dari terminal stop kontak yang pertama arusnya mengalir melewati kabel wiring pada kipas angin yang pertama dan kembali lagi ke terminal netral pada stop kontak yang pertama dan dari terminal netral pada stop kontak yang pertama arusnya kembali ke netral atau kembali lagi ke netral sumber sekarang saya coba colokkan juga perangkat kipas angin pada stop kontak yang kedua Oke kipas angin yang kedua pun kini menyala juga bagaimana cara arusnya mengalir pertama dari terminal stop kontak yang kedua atau dari terminal yang tersambung kabel arus pada stop kontak yang kedua arusnya mengalir melewati kabel wiring pada kipas angin yang kedua dan kembali juga ke terminal netral pada stop kontak yang kedua dan dari terminal netral pada stop kontak yang kedua arusnya kembali juga ke netral sumber dan mungkin ada sebahagian dari kawan-kawan yang bertanya kenapa pada stop kontak yang kedua arus yang mengalir tidak dimulai dulu dari sumbernya karena di saat tadinya kita menghidupkan mcb arusnya sudah standby duluan pada kedua terminal stop kontak ini jadi di saat kita mencolokkan kipas angin yang kedua ini pada stop kontak yang kedua ini maka arusnya langsung mengalir untuk menyalakan kipas angin yang kedua ini selanjutnya arusnya kembali lagi ke netral maka dari itu pada sistem instalasi listrik satu fasa apabila kabel fasa dan kabel netral kita ukur menggunakan tang amper nilai arusnya atau nilai ampernya pasti sama dan poin pentingnya ialah apabila nilai amper pada kabel fasa dan kabel netral tidak sama nilai ampernya maka dapat dipastikan bahwa instalasi atau perangkat elektronik tersebut bermasalah atau korslet baiklah sekian dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!